Intro Halo semuanya, aku Rian, kembali lagi bersama aku So, di video kali ini gue pengen ngebahas tentang video-video penampakan super creepy yang terekam secara gak sengaja Karena hampir semua video yang bakal kita bahas hari ini merupakan rekaman dari kamera dashcam Jadi kamera dashcam itu adalah kamera kecil yang biasanya ditaruh di dalam mobil Biasanya ada di atas dashboard mobil atau di belakang cermin yang kecil itu Ya tujuannya apalagi kalau bukan untuk alasan keamanan Tapi ternyata gak cuman peristiwa pencurian atau kecelakaan yang sering terekam sama kamera dashcam ini Gak jarang juga ada sosok-sosok misterius yang ikut terekam So, gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Video yang pertama kali kita bahas hari ini super duper creepy menurut gue Video ini direkam oleh seorang pria yang naik mobil malem-malem Dan Doi cerita kalau Doi itu hampir kehabisan bahan bakar Pas itu Doi lagi lewat di daerah hutan deket sebuah kota kecil di Amerika Otomatis Doi harus berhenti dan parkirin mobilnya di pinggir jalan sambil nunggu bantuan Nah sambil nunggu ini Doi cerita kalau Doi itu mulai ngedenger ada suara-suara aneh Yang kayaknya berasal dari dalam hutan Dan karena Doi ini mulai parno jadi Doi masuk lagi ke dalam mobilnya Dan mulai nyalain kamera handphonenya Dan tiba-tiba ada sesuatu yang terekam lewat di depan mobilnya Disitu keliatan jelas ada sosok berwarna putih Doi kayak jalan merangkak menggunakan dua tangan dan dua kakinya Kayak Doi itu menghindari banget gak mau keliatan Karena sosok yang tadi tuh mirip banget sama orang Makanya gak sedikit netizen yang bilang Kalau sosok yang tadi tuh bisa jadi cuman orang aja Mungkin video ini cuman video settingan atau cuman video prank Tapi kalau gue zoom warnanya tuh aneh banget guys Disitu warnanya putih banget dan sama sekali gak ada detailnya Ada juga teori lain yang bilang Mungkin aja sosok yang tadi tuh adalah sosok makhluk urban legend dari Amerika yang bernama Skinwalker Yang emang dipercaya tinggal di dalam hutan-hutan di Amerika Dan aktif di malam hari Ada empat orang cowok yang lagi naik mobil Dan malam itu mereka lewat di sebuah jalan kecil di pinggir sawah Tiba-tiba mereka tuh ngeliat ada sesuatu berwarna putih Yang kayak diem aja di ujung jalan Terus karena si supir ini mau lewat Jadi Doi inisiatif buat turun dan ngecek mendekat ke arah sosok putih itu Oh Terima kasih telah menonton 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 Video yang ketiga ini bukan direkam pakai kamera dashcam Tapi pakai kamera handphone Jadi ada seorang cowok yang iseng Ngevideoin sebuah rumah tengah malam Doi itu setiap kerja Setiap hari Itu lewat di depan rumah ini Dan setiap kali Doi lewat depan rumah ini Doi itu ngerasa gak enak Seolah kayak ada yang ngawasin Doi Dari dalam rumah itu Walaupun Doi itu udah tau kalau rumah itu udah kosong Dan sama sekali gak ada penghuninya Tapi suatu malam pas Doi coba buat melampiaskan rasa penasarannya Doi berhenti di depan rumah itu Dan ngerekam dari dalam mobil Tapi di video Doi itu ada yang aneh guys Terima kasih telah menonton Mungkin diantara kalian banyak yang gak keliatan sama penampakannya Tapi kalau gue slow mode dan gue zoom di videonya Disitu keliatan ada siluet kepala Yang nongol dari dalam jendela rumah itu Dan ngeliat ke arah orang ini Coba deh sekarang kalian perhatikan baik-baik beberapa detik sebelumnya Di jendela yang sama disitu bener-bener kosong Dan sama sekali gak ada apa-apa Gak ada siluet apapun Tapi tiba-tiba cuma selang beberapa detik aja Kelihatan jelas ada kepala yang nongol dari jendela itu Pas gue zoom Sosok yang tadi tuh sama sekali gak keliatan Ada detail apapun di bagian wajahnya Jadi kayak mukanya rata gitu guys Video berikutnya ini diambil dari sebuah kamera dashcam Yang ada di dalam mobil Malam itu mobil ini lewat di sebuah jalan tol Di daerah Gold Coast Australia Pagi-pagi jam 3 lewat 45 menit Cowok ini lagi nyetir mobilnya sendirian Tapi tiba-tiba ada sosok yang lewat persis di samping mobilnya Dan deket banget Cowok ini kaget Karena Doi sadar Kalau ada sosok yang barusan lewat deket banget Di samping mobilnya Dan Doi yakin banget Kalau sosok yang tadi tuh bisa jadi keserempet sama mobil Doi Walaupun gue udah slow mo dan zoom video yang tadi Masih sulit banget buat gue nentuin Itu apaan Karena cowok di dalam video ini juga gak tau Sosok yang tadi tuh sosok apaan Doi malah ngira kalau yang tadi tuh mungkin aja anak kecil Yang kebetulan nyebrang di jalan tol Karena Doi pas hari itu parno Jadi Doi langsung telpon ke pihak kepolisian Tapi pas pihak kepolisian dateng dan meniksa ke TKP Disitu mereka sama sekali gak nemuin ada tanda-tanda kecelakaan Bahkan Doi juga sama sekali gak nemuin ada anak kecil Video yang barusan itu bukan hoax atau settingan ya guys Karena video ini beneran viral Bahkan sampai diliput ke media pemberitaan nasional di Australia Dan sampai sekarang pun masih menjadi misteri Yang tadi itu apaan Video yang terakhir ini berasal dari rekaman kamera dashcam sebuah mobil di Filipina So malam itu ada seorang petugas medis Yang harus naik mobil malem-malem Karena untuk alasan pekerjaannya Karena Doi buru-buru Jadi Doi nyetir mobilnya tuh agak kenceng guys Dan Doi juga lewat di sebuah jalan sepi yang jarang dilewatin ke jalan lain Tapi menurut warga di sekitar situ jalan ini tuh emang terkenal angker Karena sering banget terjadi kecelakaan Dan gak jarang korbannya itu anak kecil guys Berbeda dengan video-video yang udah kita bahas tadi Percakapan semua orang yang ada di dalam mobil ini tuh terekam jelas banget Walaupun gue gak bisa terjemahin dan gue gak ngerti bahasa Filipina Tapi kalian bisa dengerin baik-baik Dan kalian bisa ngerti dari intonasi nada mereka Perhatikan video ini baik-baik P wordingan Betul! P courtroom Ayukatnya di artik mendekat Ayukat ballение Ayukatnya di artik Berith B Rigit Ayukatnya dimustand Bakit Mikas tunggu Seisi mobil itu langsung histeris dan panik Pas di tengah jalan mereka ngeliat ada sosok yang deket banget sama mobil mereka Berdasarkan dari mereka yang naik mobil ini Mereka bilang kalau mereka tuh liat sosok yang tadi tuh jelas banget Sosoknya itu mirip banget sama bocah Yang lagi nangis di pinggir jalan Sambil mengusap air matanya pake tangan Menurut gue ya jelas gak mungkin banget kan Kalau ada anak kecil yang jalan di pinggir jalan tengah malam Sendirian sambil nangis Menurut gue aneh banget men So doi percaya kalau mungkin aja Anak kecil yang tadi tuh adalah sosok anak kecil yang pernah menjadi korban kecelakaan di jalan itu Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax